Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Perusahaan pertahanan yang berbasis di India, Brahmos Aerospace, berharap dapat capai kesepakatan pembelian rudal jelajah supersonik dengan Indonesia. Adapun, nilai jual-beli rudal itu, setidaknya mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat, atau sekitar 3 triliun rupiah. Nah, Sobat sekalian, India, disebut ingin memperluas kehadirannya di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, pada hari Rabu kemarin, CEO Brahmos Aerospace, Atul Derane, mengatakan pihaknya sedang dalam diskusi lanjutan dengan pemerintah Indonesia untuk kesepakatan senilai 200 hingga 350 juta dolar Amerika Serikat. Adapun, Brahmos Aerospace, menawarkan diri memasok rudal berbasis pantai, dan versi yang dapat dipasang di kapal perang. Jadi, usut punya usut, nilai kontrak pengadaan rudal Brahmos ini mencapai 350 juta dolar, dengan dua jenis varian peluncuran. Sobat sekalian, perusahaan Brahmos Aerospace, telah melakukan negosiasi yang berlarut-larut dengan Indonesia, dan detail tentang ukuran dan jadwal kesepakatan potensial belum dilaporkan sebelumnya. Seorang jurubicara Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, pada hari Rabu kemarin, menolak untuk memberikan komentar langsung, dan mengatakan dia perlu memeriksa informasi terlebih dahulu. Nah, Adapun, CEO Brahmos Aerospace, Atul Derane, mengatakan bahwa mereka memiliki tim yang saat ini berada di Jakarta, dan kesepakatan diharapkan tercapai dalam tahun ini. Selain itu, ia menyebut pasukan pertahanan Indonesia sangat tertarik pada rudal Brahmos tersebut. Jadi, disebutkan bahwa TNI Angkatan Laut sangat tertarik dengan rudal Brahmos, dan kontrak pengadaan rudal tersebut ditargetkan di Tekken pada tahun ini. Sementara itu, sudah barang tentu ini menjadi kabar gembira bagi netizen Indonesia. Sobat sekalian, Brahmos Aerospace, merupakan perusahaan patungan antara India dan Rusia. Perusahaan itu, mencapai kesepakatan luar negeri pertamanya tahun lalu, dengan penjualan rudal antikapal berbasis pantai senilai 375 juta dolar Amerika Serikat ke Filipina. Sobat sekalian, menanggapi kehadiran maritim Cina, yang tumbuh di Laut Cina Selatan dan beberapa daerah sekitarnya, Indonesia dan Filipina, telah meningkatkan pengeluaran mereka untuk pengadaan senjata dan peralatan militer lainnya. Diketahui, investasi Indonesia, dalam akuisisi senjata baru, tumbuh hampir 28 persen pada tahun 2021, dan 69 persen pada tahun 2022. Sementara, Filipina mengalami peningkatan sebesar 29 persen pada tahun 2021, dan 40 persen pada tahun 2022. Adapun, data tersebut menunjukkan, bahwa Indonesia berinvestasi jauh lebih tinggi, dari rata-rata negara di Asia Tenggara. Sobat sekalian, sebagian besar pembelian militer baru di Asia Tenggara, berasal dari pemasok tradisional. Termasuk Amerika Serikat, Perancis, dan Rusia. Akan tetapi, di sini India yang merupakan importir pertahanan terbesar di dunia, kini sedang mencoba membuat terobosan. Sementara itu, Rane, mengatakan bahwa perusahaannya Brahmos Aerospace, sudah mendapat lampu hijau, baik dari pemerintah India maupun pemerintah Rusia, untuk menjual rudal jelajah Brahmos ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sobat sekalian, Brahmos Aerospace, didirikan melalui perjanjian antar pemerintah pada tahun 1998, sebagai usaha patungan, antara organisasi riset dan pengembangan pertahanan milik negara India, dan NPO Masinostoyenia Rusia. Adapun, menurut Rane, sanksi yang dipimpin Barat terhadap Rusia, atas invasinya ke Ukraina tidak memengaruhi produksi atau perencanaan Brahmos. Meskipun rudal Brahmos masih bergantung pada suku cadang dan bahan mentah Rusia, Rane mengatakan persentase input lokal, telah meningkat hingga lebih dari 70 persen, dari sekitar 15 persen pada awal usaha. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!